Halo teman-teman ku semua, jumpa lagi di The Minor Update pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai cara merubah password wifi pada modem atau ONT HG8145 Huawei ya, versi 5 dan cara ini bisa juga digunakan untuk beberapa jenis modem atau ONT yang lain terutama yang merkenya itu Huawei dan untuk merubah password wifi kita butuh masuk dulu ke apa namanya, ke webnya gitu ya kan koneksinya biasanya itu di setara default itu IPnya adalah 192.168.100.1 atau kalau misalnya teman-teman gak tau IPnya tinggal ketik aja di comment from kalau di window itu commentnya itu seperti ini ipconfig.all nanti akan muncul ya kalau disini kan enggak disini itu pakenya ifconfig nanti kita tahu bahwa wireless LAN-nya itu di 192.168.100.8 ini yang IP komputer saya dan routernya berarti biasanya di titik satunya berarti 192.168.100.1 oke dan disini juga banyak bermasalah ketika kita mau masuk ke web interface-nya atau halaman utamanya dan disini saya sertakan juga password-password yang biasa atau umumnya digunakan di router huawei disini untuk username root terus passwordnya admin huawei biasanya ini kalau yang ini yang bawaan dari first media terus kalau yang ini ini juga pokoknya dicoba aja ya dari keempat password ini sama username-nya pastikan juga huruf besar dan huruf kecilnya diperhatikan disini misalnya username support itu S-nya gede support passwordnya the word in your hand kemudian untuk username admin itu A-nya itu gede ya dicoba aja kalau misalnya ada masih belum bisa bisa ditulis di kolom komentar disini saya bisa masuk pakai yang root root itu disini user biasa sih bukan administrator passwordnya adalah admin huawei ya kita login kita berhasil login disini ini tampilannya seperti ini untuk router huawei nya saya menggunakan first media kemudian dipilih advance terus kita masuk ke wlan ya kalau misalnya kita mau ganti password wifi nah disini kita pilih yang 2.4G yaitu kebanyakan wifi yang kita gunakan itu adalah yang apa frekuensinya 2.4GHz padahal ada lagi yang lain disini yang 5GHz tapi ini kebanyakan belum pada support ya yang saya setting yang ini sesuaikan dengan wifi anda misalnya mau pakai yang 5GHz juga boleh tapi biasanya sih alat-alat atau hp itu jarang yang masih masih lumayan sedikit yang support 5G 5GHz disini kita kalau mau ganti password itu pilih yang ini ini kan nama SSID nya atau wifi nya kemudian ini memang biarin dicentang kayak gini nah kita tinggal ganti aja disini passwordnya kalau misalnya mau ngeliat passwordnya itu bisa di klik kayak gini misalnya password yang sekarang kita pakai itu apa kita hide nah kalau misalnya teman-teman nanti loginnya itu pakai username admin biasanya itu menu ini gak muncul ya yang hide unhide ini jadi kita gak bisa ngeliat password yang sekarang dipakai nah disini kalau misalnya mau ganti password tinggal ganti aja diketik disini passwordnya apa aja terserah setelah itu di apply setelah itu proses penggantian password pun berhasil sampai disini semoga bermanfaat terima kasih banyak jangan lupa like share dan subscribe juga ya jika video ini bermanfaat terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya